Halo semuanya, selamat datang kembali di Cooking with Mama Nira Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Well, kali ini kita akan membuat minuman Kayak di mall-mall itu yang ada janji-janjinya itu loh Nah, seperti ini penampakannya Harganya murah-murah Kita modelnya cuma Rp10.000 So, bahan-bahannya itu Yang pertama, kita siapkan kopi hitam Kalau aku pakai merek kopi kapal api Terus kita pakai susu UHT Tapi yang rasanya plain ya Yang rasanya nggak ada rasa gitu Terus selanjutnya kita pakai gula aren Dan selanjutnya kita pakai batu es So, here we go Oke, mari kita mulai untuk memasaknya Pertama, kita harus memasak kopinya dulu Kopinya ini kita masak Sampai mendidih Kopinya 3 sendok makan Setelah itu kita tambahkan air 28 sendok makan Biar takarannya pas gitu ya guys Jadi kalian harus sabar Buat ngitungnya sampai 28 Terima kasih telah menonton Setelah tercampur semua Kopi dan airnya Kita masak Sampai mendidih Terima kasih telah menonton Setelah menonton Setelah mendidih Kita saring Kopinya jangan sampai gosong ya guys Sampai sambil diaduk-aduk sedikit Ketika kalian memasaknya Setelah mendidih Kopinya kita saring Kita saring terlebih dahulu Biar ampasnya itu nggak Ikutan Jadi biar nggak Nggak pahit-pahit banget gitu ya Biar kopinya terasa smoothie Oke setelah itu Setelah disaring Kita dinginkan terlebih dahulu Oke sambil itu Kita membuat gula arennya Jadi gula arennya itu Kita siapkan 2 bongkah Kita hancurkan dulu Kita masak Sampai mencair Dan mendidih juga Oke kita masukkan Gula arennya Lalu kita tambahkan air 9 sendok makan Oke kita rebus Sampai mendidih Dan jangan sampai gosong juga ya guys Diaduk-aduk dulu Dan kita tunggu Gula arennya Sampai mencair Dan mendidih ya guys Oke sekarang kita membuat layernya Setelah kopinya Tadi sudah disaring Terus gula arennya Juga sudah mencair Layar pertama Untuk yang dibawah sekali Itu kita siapkan Gula arennya 3 sendok makan Di layar pertama ya Yang dibawah sekali Terus yang kedua Kita masukkan Es batu Secukupnya Ini untuk Ukuran Gula Susu Kopi Dan es batunya Ini sesuaikan Dengan Cangkir kalian ya Kalau kalian Pakai cangkir Yang seperti ini Sama seperti saya Kalian bisa Sama Tapi kalau kalian Menggunakan Cangkir yang lebih besar Lebih banyak lagi Butuhnya Atau lebih kecil Juga sedikit Banget kalian butuhnya Oke Kita gunting dulu Susunya Kalau saya Kalau saya ini Pakai susunya Itu 15 sendok makan Sampai tumpah-tumpah kan Gak apa-apa lah ya Kalau gak pakai takaran itu Nanti rasanya kurang pas gitu guys Jadi harus pakai takaran Biar rasanya sempurna Dan paripurna Oke Kita campurkan Susunya Lalu kita campurkan Kopinya Sekitar 10 sendok makan Jadi Sampai Kelihatan Ada 3 layer 3 warna Itu guys Tuh Ini mantap banget Seger banget Apalagi diminum Pas Lagi panas-panas Gitu kan Apalagi murah Dan ini Kalian bisa-bisa Dapat Berapa Berapa Gelas gitu 3 Sampai 5 gelas Guys Nah Tara Sudah jadi deh Kopi Yang di mal-mal itu Yang ada janji-janjinya itu Kalian bisa buat sendiri Lebih sehat Lebih Hemat Dan kalian bisa nambah Oke Selamat mencoba di rumah Thanks for watching Bye 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 Bye